Beacu Kayu Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Kabupaten Garut melakukan pemusnahan barang ilegal yang berpotensi merugikan negara Dimana untuk melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal dan menciptakan kondisi perekonomian yang adil bagi para pelaku usaha terus dilakukan secara konsisten lewat serangkaian kegiatan pendagakan hukum Ada 3.795.812 batang rokok dan 2.815,17 liter minuman keras ilegal yang dimusnahkan hasil penindakan Kantor Bedan Cukai Tasik Malaya periode semester 2 tahun 2022 sampai dengan semester 1 tahun 2023 Oke Bupati Garut, berterima kasih kepada Kantor Bedan Cukai Jawa Barat yang menjadikan Garut sebagai tempat sosialisasi dan pemusnahan barang-barang ilegal seperti rokok dan minuman keras Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Kepala Bedan Cukai Jawa Barat yang sudah menjadikan Garut sebagai tempat sosialisasi dan pemusnahan barang-barang ilegal yang disini khusus minuman keras dan juga rokok Nah untuk rokok memang Kabupaten Garut banyak yang ilegalnya, tapi yang legalnya juga banyak ya Nah ini, dari jumlah sekarang yang jumlah 3.800.000 kurang lebih ya, tadi 3.790.000 sekian batang Nah dari Kabupaten Garut itu 80%nya dari Kabupaten Garut Sementara itu, Kepala Kantor Bedan Cukai Tasik Malaya menyatakan pemusnahan ini merupakan tugas dan fungsi Kantor Bedan Cukai sebagai langkah konkret dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal Dari penindakan operasi bersama yang dilakukan oleh Baya Cukai Tasik Malaya, Kambil Baya Cukai Jebar, berserta Satpol PT Itu adalah sejumlah 3.700.000 batang rokok Dan juga kalau kita lihat ada minuman etil alkohol atau miras itu ada sejumlah 2.800.000 liter 2.800.000 liter nih, kalau disatuin itu kurang lebih 2.800.000 liter Total nilai barang hasil penindakan yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 4.860.940.000 rupiah Ekonomi kan sekarang menurun ya secara keseluruhan, jadi keinginan masyarakat untuk merokok kan tetap ada gitu, nggak berkurang Nah mereka jadi mencari alternatif untuk harga rokok yang lebih murah Nah ternyata bisnis rokok ilegal ini kan mumpuni gitu, bukan hanya di wilayah peringatan timur, tapi juga seluruh Indonesia Jadi untuk penegakan hukum salah satunya adalah bentuk sosialisasi Dan kami bekerja sama dengan sapal PP yang ditunjuk oleh pendah, masih masih pendah untuk penegakan hukum ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!